Intro Oke guys di video kali ini saya akan mereview game Salah satu game favorit bocil kematian rental PS Kalau sekarang kan bocil kematian itu identik dengan gadget atau konsol game Nah kebanyakan gadget HP sih ya Lalu dulu ya tentunya rental PS ya Karena rental PS adalah tempat kita berkumpul ya Salah satu game dari bocil kematian jaman rental PS Ternyata bisa dimainkan di HP Android sekarang Jadi buat kalian yang pengen bernasal dia bisa guys Dikinkan di HP Android kalian Oke kira-kira apa nama gamenya gimana gameplaynya Game Salah satu game favorit dari bocil kematian rental PS Langsung aja kita review Oke guys dengan melihat cutscene ini kalian seharusnya Kalau memang kalian betul-betul anak rental PS Kalian sudah tau game apa ini guys Oke Mungkin kalian yang belum tau kalian lihat lebih dalam Nah kalau udah melihat mobil ini Nissan Skyline Iya kan Nah seharusnya sudah keterlaluan Kalau kalian gak tau lagi guys Eh bukan Nissan Skyline ini BMW M3 ya Kok Skyline sih? BMW M3 Oke Nah langsung aja deh Langsung aja ke nama gamenya Need for Speed Mouse 1T Tepatnya saya baru tau sih Kalau ini bisa dimainkan di HP Android Dan lancar Cukup lancar guys Karena emulator Dual pin emang udah lancar ya FPS nya 60 sih Di luar oke Nah untuk link downloadnya dan cara pasangnya Kalian bisa cek di pin komentar Pin komentar itu adalah komentar di paling atas video ya Oke kita start dulu Nah game ini awet banget ya guys Maksudnya keseruannya itu awet gitu Eh kita create new alias Yes dong Eh apa ya guys Maksudnya game ini kayak GTA gitu guys Keseruannya itu awet banget Padahal sekarang udah banyak game-game balapan yang populer Tapi tentunya kita gak bakalan lupa gitu dengan game ini Kayak GTA kan GTA kan udah banyak game populer Game open world populer Tapi GTA San Andreas itu gak legang oleh waktu gitu Keseruannya Nah sama dengan ini Game balapan udah banyak yang bagus Tapi Tentunya kita gak bakalan lupa Dan tetap suka main ini Karena apa ya Untuk memodifikasi mobilnya sih bagus Kemudian balapannya juga semi open world gitu Apalagi ya Storynya juga ya Storynya juga itu sampai lawan terakhir Lawan rasor Itu story Storynya per lawan boss juga itu keren Nah seperti itu Nah ini versi Nintendo Gamecube guys Nintendo Gamecube grafisnya gak terlalu bagus ya Tapi lebih ringan Dibanding versi PS2 Nah itu kan Ini lawan pertama kita Ini 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 Nah jadi kita Jadi seolah-olah mereka bercerita ke kita Nah kalau gak salah kita dicurangi Kalau gak salah kita dicurangi ya Pertama ini guys Gue udah lupa-lupa soalnya Dijebak kalau gak salah Itu rasur juga kan kalau gak salah ya Yang ini rasur kan Nah yang versi Nintendo Gamecube itu Ini ya guys Grafiknya agak burik gitu Tapi lebih ringan dibanding PS2 Kalau kalian mau main PS2 Pake Diamond Emulator Kalau kalian mau main Nintendo Gamecube Pake Dolphin Emulator guys Seperti itu Seperti itu kita bisa langsung skip Gak bisa ya Iya kalau gak salahnya kita lawan rasur deh Jadi nanti di akhir kita lawan rasur lagi Kalau gak salah ya Gue udah lupa juga Udah lama soalnya Nah jadi kalian lihat guys Mobilnya sih tetap keren ya Ya ampun Tapi ininya Apa dong Yang dibuat Agak burik gitu Yang dibuat agak burik Ininya loh Apa Yang buruk jalannya guys Oke gue belum terbiasa guys Oke udah kalah kah Kalau kalah harus ulang kah ini Gue lupa lagi 6 day ago Entering Rockport City Nah ini ada storynya guys Yang bikin bagus salah satu Di Need for Speed Post Wanted Storynya Jadi buat kalian yang pengen Berusaha lagi ya Silahkan guys Atau kalian yang Belum juga pernah main Need for Speed Post Wanted Silahkan main juga Mungkin kalian anak kids Sejaman awal belum pernah main Silahkan main guys Nah kita lah Ceritanya ini lagi Lagi balapan sama pacar kita ya Nah ada Need for Speed Post Wanted Yang di Playstore guys Itu yang berbayar Tapi itu beda ya Memang grafisnya itu Mungkin lebih bagus Tapi tentunya Keseruannya beda Sekret Surgeon Cross Oke gue lupa Gue liat lagi Kita liat lagi Oh bisa di skip Ya gue udah Tekan skip Oops Overwide the exacting Kalian bisa comment story aslinya guys Ya gue udah lupa Kalau gak setelah kita Ditugaskan Polisi untuk Menyamar Atau Kita menjebak Oh balapan liar Gue udah lupa soalnya guys Ya analognya gue belum terbiasa dengan analognya guys Jadi boom-boom kar disini dong Aduh guys Mundur gimana ya Mundur disini gimana Oh L1 mundur ya Oh kalian harus atur lagi ya Harus konfigurasi ulang guys Agar maksudnya tombolnya Soalnya gas dan remnya disini R1 L1 sama R1 guys R dan L Kalau di PS itu L1 dan R1 Jadi kalian harus Kalau kalian mau main Kalian atur ya guys Dan ini gue bikin Resolusinya Dua kali guys Jadi agak berat ya Kalau pengen lebih lancar Kalau pengen lebih lancar Cari resolusi yang Kali 1 aja guys Selain dari storynya yang keren Need for Speed Most Wanted ini Sebenernya bukan Need for Speed Most Wanted sih Rata-rata Need for Speed itu Real gitu ya Balapnya Jadi bukan cuma perlu gas dan rem aja Gini kan Dua balap asal-asalan ya Ketinggalan Seperti itu Kemudian modif mobilnya juga Bisa banyak guys You were lost Your time Harus diulang ya berarti Restart Tekan apa? Restart B R Oh itu X statistik Y berarti ya Restart Oke Tadi pemanasan lah istilahnya Dan salah satu yang digemari juga Salah satu yang digemari juga Ini ya guys Apa namanya Modif Modif mobilnya ya Kalau Need for Speed Dari dulu Modif mobilnya keren Nah udah mulai terbiasa Dengan analognya Bukan analog sih Virtual joystick Gue lupa lagi ngehandlingnya Gimana Aduh golokan tajam itu Parah guys Sorry guys Sudah Untuk ngehandling Gue lupa tekan apa Yang harus tekan Untuk ngehandling Agar Ngebreak Ngebreak Gitu Oke Kalau kita start Resume race Kalau kita balik Restart Quit Karian menu Karian main menu Option Kita quit Karian main menu Oke Nanti seharusnya di pertama Kita akan ke map Gitu Kita bisa Itu kan Resume karian Kita harus Apa Menangi battle awal Baru kita bisa ke map Jadi semi open world Gitu guys Oke Kira-kira gitu aja ya Untuk gameplaynya Kalian bisa melihat Berenostalgia Dan bisa mencoba Di handphone kalian Jika kalian suka Silahkan like Comment di bawah Kedasaran Pertanyaan request Dan kritik Air kata Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa